Halo teman-teman, nah di video kali ini saya ingin berbagi build PC saya Biasanya saya review game atau main game, tapi sekarang ini saya ingin review build PC Ya low budget, low bener-bener low budget Oke langsung saja, sekarang dimulai dari pertama ya komponen yang paling penting motherboard motherboard ini saya dapat harga Rp 210.000 plus sama yang dibawahnya prosesor ya Ini saya pasang dulu kipasnya karena apa susah banget saya cari tutorialnya di apa pemasangan ini yang model ini apa ini namanya merknya merk ini emang bener-bener susah jadi ya tak pasang langsung biar enggak usah ini nah terus motherboard tadi kan udah kan Rp 210 sama prosesor-prosesornya itu saya dapat E5400 terus kalau tipe mobonya ini G41 G41 tapi kalau misalkan dari Acer Acer itu ya sama aja sih ini G41 DDR3 ini disini juga ada itu keterangannya MG43M ada slot RAMnya ada 4 maksimalnya itu 8GB jadi saya cuma pakai satu koping ini ya ini cuma 2GB bulan depan baru saya paling saya tambah terus yang kedua ini harddisk dulu ya harddisk saya dapat harga harga Rp 170.000 sama kayak VGA Oh bener-bener hoki ini VGA saya dapat harga Rp 170 DDR3 kalau nggak salah DDR3 1GB 64bit ya kalau nggak salah nanti lihat aja di tempat pembelian terus ini thermal pasta harga Rp 10.000 kemarin ditawarin juga yang Rp 25.000 yang kayak model apa ya krim ya sama aja sih krim tapi yang agak besar lah Rp 25.000 tapi saya ambilnya yang ini yang suntik terus apalagi Oh ya ini apa ini namanya RAM RAM saya ini dapat harga Rp 80.000 ini saya belinya offline ya temen-temen terus saya dikasih tahu bukan dikasih tahu sih dikasih saran kalau beli RAM itu yang double dua ada apa ini namanya chipnya depan belakang tapi ya berhubung nggak dapet ya udah saya dapetnya yang satu model kayak gini nggak papa lah terus apalagi Oh ya udah PSU ke PSU ini saya dapet harga Rp 35.000 35.000 biasalah cabutan casing jadi disini terus apalagi yang kurang apa Oh ya ini kipas kipas ini saya dapet harga Rp 90.000 90.000 ya gara-gara apa ya gara-gara ya biar ada warnanya dikit lah masa nggak ada warnanya ya biar kelihatan Wow gimana gitu sebenarnya harga kalau misalkan kipas prosesor itu ada yang 35.000 itu yang ya udah bagus lah tapi ini saya biar ada warnanya dikit nah sebenarnya ya kalau misalkan kipas ini diganti sama yang lain buat ngepress budget bisalah kita dapet casingnya tapi ini saya ndak pakai casing jadi total semua itu saya udah hitung ada 745.000 Nah dari pertama itu Mobo plus processor ada pasta Rp 10.000 harddisk Rp 170.000 VGA Rp 170.000 terus PSU nya Rp 35.000 RAM Rp 70.000 sama fan Rp 90.000 nah segini nah misalkan fan nya diganti sama yang Rp 30.000 atau Rp 40.000 lah kita dapet casing casing itu harganya sekitar Rp 50.000 sampai Rp 40.000 lah gitu oke nah ini ini juga di pesanan nih saya di Sopi tuh nah ini VGA saya dapet harga Rp 170.000 terus ada harddisk Rp 170.000 ini tanpa ongkir loh ya ongkirnya beda lagi nah ini motherboard G41 DDR3 terus processor nih ya Mobo processor harga Rp 210.000 nah ini bener-bener susah masangnya ini temen-temen yang tipe ini harganya Rp 90.000 ini PSU nya yang cepetan casing Rp 35.000 oke mungkin segitu aja kalau misalkan ini VGA nya juga bagus ini temen-temen di sini di saya belanja nya di Sopi ya ini VGA nya 1 GB 64.000 oke nah itu aja mungkin untuk perakitannya ya rakitnya sama aja tinggal dipasang-pasang terus buat apa itu namanya buat instalasi Windows nya mungkin ada di tutorial berikutnya Oke teman-teman Terima kasih jangan lupa hampir lagi selamat menikmati